Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jevi Asmarani, mahasiswi Universitas Bayangkara, Surabaya, dengan NIM 171 432 1047. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang data clustering menggunakan metode hierarchical clustering pada Google Colabs. Sebelumnya, apa itu clustering? Clustering adalah metode untuk mengelompokkan data menjadi beberapa cluster atau kelompok berdasarkan kemiripannya. Clustering disebut juga unsupervised learning atau tidak membutuhkan proses training. Contoh algoritma clustering. Satu, immense clustering. Kemudian yang kedua ada mixture model atau Gaussian. Yang ketiga ada agglomeratif atau hierarchical clustering. Lalu yang keempat ada self-organizing map. Kemudian yang terakhir ada DB scan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan coding Python dengan Google Colab menggunakan clustering dengan algoritma hierarchical clustering. Pertama-tama, kita cari data set yang akan kita gunakan untuk melakukan clustering. Saya ambil contoh credit card data set for clustering kegel. Kita download datanya. Kebetulan saya sudah download datanya, lalu saya masukkan ke Google Drive. Ini merupakan data dari credit card dengan 17 fitur dan 9.000 data. Setelah itu, kita masuk ke Google Colab untuk menulis coding clustering. Pertama, kita import library. Import Numpy ini digunakan untuk mengolah data terutama yang berbentuk array dan melakukan komputasi. Kemudian ada library panda. Ini digunakan untuk membaca file CSV dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Lalu ada library seaborn. Ini berfungsi untuk melakukan plot variable dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, ada fungsi agglomeratif clustering dan didogram. Ini digunakan untuk melakukan clustering. Lalu ada fungsi silhouette score. Ini digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Kemudian ada fungsi standard sculler. Ini digunakan untuk melakukan preprocessing. Yang terakhir ada fungsi PCA dan cosine similarity. Ini digunakan untuk reduksi data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Setelah kita import library, lalu kita import dataset ke Google Colab. Nah, ini merupakan dataset yang dibaca pada Google Drive kita. Lalu setelah kita run, akan muncul seperti ini. Minimum payment 313 ini artinya pada fitur ini terdapat 313 data yang kosong. Dan kredit limit terdapat 1 data yang kosong. Nah, untuk mengisi nilai yang kosong pada dataset tersebut, kita run. Maka akan muncul fitur-fitur yang kosong. Ini arti dataset kita sudah tidak ada missing value-nya. Setelah itu dilakukan preprocessing dataset menggunakan fungsi standard sculler. Nah, di sini kita run. Lalu akan muncul data-data dan fitur-fitur secara teratur. Kemudian kita visualisasikan dengan dendogram. Ini sudah ada hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah kluster-kluster terdekat dari 9000 data yang dipangkas menggunakan fungsi trangkit mode. Lalu kita cari jumlah kluster dengan menggunakan silhouette score. Di sini kita tentukan dengan kluster 2 sampai 10. Nah, setelah diran, maka akan muncul diagram batang seperti ini. Silhouette score digunakan untuk menentukan jumlah kluster terbaik. Jadi, semakin tinggi nilai silhouette, maka semakin baik kluster yang terbentuk. Jadi, di sini kluster yang terbaik adalah 2 dengan nilai silhouette paling tinggi, yaitu 6,175. Lalu kita tentukan klustering dengan jumlah kluster 3. Kita carang. Nah, ini sudah bisa digolongkan klusternya dari kluster 1, 2, 3. Lalu kita visualisasikan hasil kluster tadi. Kita carang. Nah, ini merupakan diagram dari 3 kluster tadi. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menentukan jumlah kluster 2. Ini merupakan kluster dengan jumlah kluster 2. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke jumlah klusternya. Nah, ini berfungsi untuk mereduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi 2 dimensi. Di mana visualisasinya itu adalah X dan Y. Lalu kita run visualisasi penyebaran berarti kluster ring. Nah, ini di sini terdapat pengelompokan warna dan label PCA. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu ada 3 kelompok warna, warna merah, biru, dan biru. Nah, itu tadi penjelasan implementasi tentang klustering dengan menggunakan metode hierarki klustering. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.